Pengalaman adalah guru paling berharga yang dimiliki oleh setiap petani. Pengalaman bisa diinterpretasikan menjadi sebuah karya yang akan mengangkat kehidupan di masa yang akan datang. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita sedang berada di lahan Tomat Fortuna 25 milik Pak Ang Andara atau lebih akrab dipanggil Pak Mamang. Lokasinya tidak jauh dari objek wisata air hangat Gucci Tegal, yaitu hanya berjarak sekitar 10-15 km saja. Tepatnya di desa Gambuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Beliau merupakan petani senior yang bantik setir sejak 20 tahun lalu dari industri migas atau perminyakan di saat usianya 48 tahun. Dan sampai sekarang masih konsisten di dunia pertanian. Lalu bagaimana cerita beliau hingga akhirnya bertani Tomat Fortuna 25? Simak cerita selengkapnya. Kalau saya aslinya kelahiran dari Cirebon, namanya Ang Andara. Ya pengalaman diperminyakan dulu 21 tahun, diperminyakan dulu, di migas dulu. Terus pengsiun, langsung saya, karena senang saya dari kecil, cita-cita yang buat minat di pertanian, saya lari ke tani. Saya mulai belajar-belajar di tani. Ya dari Lombok sampai Tomat. Ya alhamdulillah sekarang saya praktekan ya. Lumayan hasilnya sih, lumayan. Dan ini veritas Fortuna 25. Ini baru saya selama nanam tomat, ini yang terbaik menurut saya. Tapi kalau yang lain saya nggak tahu. Ini yang pengalaman saya, ini yang terbaik Fortuna 25. Itu saja. Oke Pak, Mamang. Panggilannya itu Mamang dari dulu? Mamang, oh banyak orang. Tapi nama aslinya tadi? Aang Andara. Aang Andara. Jadi Mamang, rumah gimana ceritanya? Banyak orang katanya enakan Mamang, ada yang bilang Aba, tapi banyak sih yang manggil Mamang sih di sini. Oh gitu. Jadi mungkin supaya lebih mudah manggilnya gitu. Jadi Pak Sunda lancar pisang itu Pak? Ya lancar memang orang Sunda. Orang Sunda, cocok ya. Tapi bahasa Jawa? Jawanya Jawa Cirebon. Jawa Cirebon. Oh berarti ini kita bahasanya bisa nyambung lah ya. Iya. Saya juga kan Sunda aslinya. Tapi saya juga sama belajar bahasa Jawa. Jadi setik-setik isong. Oke, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang pertomatan nih Pak Mamang. Bahkan kebetulan kita ada di Lahan Tomat Fortuna 25, bos ya. Nah kalau Pak Mamang itu mulai bertani tuh udah mulai dari kapan sih Pak? Dan pertama kalinya aja? Udah... Udah... Udah 22 tahun. 22 tahun. Ya pertama sih ya saya ngambil kursus di Lembang pertama awal-awalnya itu. Awal-awal. Mulai saya minat di pertanian kultur kultura. Saya lari ke... Saya coba praktekan di daerah sini gitu. Berarti dulu tuh memang ada semacam pelatihan pertanian gitu? Betul, betul. Di Lembang saya ngambil. Padahal di awalnya tuh memang gak ada basic pertanian? Gak ada, gak ada. Gak ada sama sekali? Gak ada sama sekali sih. Justru tadi dari... Migas. Di Migas itu? Di Migas ya. Karena saya di Migas kan inspektor. Oke. Karena banyak masalah-masalah di sana. Pipa botol segala macem. Jadi saya untuk mengetahui bagaimana sih misalnya ada yang tumpahan minyak ke lahan-lahan orang. Saya bisa menghitung segala macem itu aja di masalahnya. Jadi awalnya sih, ya itu tadi. Saya pengen ke pertanian, kebetulan ada jalan. Makanya saya kursus di perusahaan. Kalau perusahaan di kursus. Oke. Mungkin alasannya itu juga ya? Karena mungkin minyak bisa limbah gitu? Iya, iya. Maksudnya limbah yang mengganggu lahan-lahan pertanian itu? Iya, iya. Lalu abis itu Pak Mamang keluar dari Migas itu. Iya, ngambil pangsiun muda. Saya keluar. Terus saya ada moda. Awalnya tani sambil saya buka ini. Buka ya apa. Saya punya toko. Terus jual sayuran segala macam. Tapi sambil tani gitu. Berarti Pak Mamang dulu di Migas itu pensiun muda di umur berapa Pak? Umur lima... Kitar 48. Wah, ya masih produktif atau segitu. Iya, iya. Dan saya nggak mau ke Migas lagi. Banyak-banyak yang narik juga saya nggak mau. Karena ya itu tadi. Karena apa? Saya mungkin masih lemah ya. Faktornya uang. Jadi saya masih kurang kuat. Ada yang terlalu banyak uang waktu itu. Oke. Terus anikan hubungannya kan sama yang kuasa. Dikit-dikit selalu minta sama Allah itu aja sih masalahnya. Jadi selalu ingatlah sama sang pencipta. Itu aja. Ini lebih menemukan keimanan juga ya Pak? Iya. Jadi gini Pak Mamang, kita ini kan pengen belajar juga dari Pak Mamang. Selaku, ya kita anggap petani senior juga Pak. Ya, sharing lah. Sharing aja. Karena banyak kan kalau tomat itu, kita lihat dari teknis budidaya ya Pak. Iya. Kadang banyak yang mengeluhkan, kena keriting. Terus apalagi ya, kena pitop torah yang jamur itu lho Pak, keresek itu lho Pak. Terus ada lagi, kalau tanamannya bagus, kadang harganya murah gitu lho Pak. Nah, akhirnya orang-orang juga susah nanam tomat gitu lho Pak. Dan mungkin biayanya juga cenderung lebih mahal. Nah, disitu Pak mungkin saya pengen tahu sih Pak, kalau dari pengalaman Pak Mamang, kalau nanam tomat yang bagus itu, itu dari segi apanya dulu Pak? Ya, nomor satu, yang nomor satu itu lahan dulu. Pertama lahan, kita gunakan SOP, terus yang keduanya bibit. Ya, bibit, terus baru perawatan, itu aja. Berarti tiga itu ya? Iya, iya. Kalau persentasinya sama tuh? Yang pertama lahan, karena lahan itu banyak kan dari tingginya bedengan, sampai lebarnya apa, ini. Kalau basah sini, kalen lah gitu kan, selokan gitu. Coba jangan sampai ada air mengendong, terus pH-nya kita lihat pH-nya berapa. Terus dari nanti ketinggian dari permukuan laut berapa, cocoknya veritas apa kan itu, itu kan menentukan juga. Kalau kira-kira nggak cocok ya, kenapa kita bisa ditanam kan gitu, yang cocok dulu. Oke, ternyata ini kan tomat yang sini kan kelihatannya cocok gitu loh di sini. Berarti harus betul-betul mengidentifikasi ini. Iya, iya. Baik, baik. Karena itu kan semua pakai modal. Ketika kita gagal kan, ya kita sendiri yang rugi. Oke. Nah ini Pak, tadi ngomongin soal kecocokan tanaman, saya pengen langsung mengulas tentang Fortuna 25 ini, Pak. Kalau menurut Pak Aang atau Pak Mamang, Fortuna 25 ini gimana, Pak, karakternya? Nah ini, makanya saya sering orang-orang yang pada melihat ke sini, saya bukan-bukan kata saya, tapi saya bicara tentang fakta, ya fakta yang ada, yang perilaku saya yang saya lakukan di sini. Ini sebetulnya, lihat dari buahnya, orang-orang sini pada lihat sendiri buahnya bagaimana. Saya ceritakan tentang riwayat dari pohon ini bagaimana. Terus, rabuk tidak terlalu banyak saya gunakan, sedikit, tapi saya dipermentasi rabuknya. Terus, pupuk dasarnya juga nggak terlalu banyak, saya menggunakan MPK. Cuman, selesai pikir-pikir banyak kegagalan petani selama musim ini yang katanya lagi musim virus, gemini virus itu. Ini, saya perhatikan kayaknya N ini terlalu tinggi nih, dunia ini sudah berubah kayaknya. Makanya N-nya saya dikurangin. Jadi N-nya yang biasa saya menggunakan N tinggi, sekarang N-nya justru yang paling rendah adalah N. Jadi N cuma, dari total itu cuma 30%, yang lain itu P sama K-nya yang ditinggikan, itu aja. Terus, untuk perawatannya, saya gunakan kalsium, kalsium harus tinggi, gitu. Makanya ini kan daun kan keras-keras, daun-daunnya tuh. Keras semua. Saya kan gunakan kalsium, kalsium yang mesh-nya memang tinggi. Jadi yang biasa saya mungkin dulunya cuman, waktu ngecor 1 drum yang 200 liter itu cuma 1 kilo, sekarang saya pakai 2 kilo. Buat jemprot yang 1 drum 200 liter, eh 200 liter 1 kilo, sekarang, eh biasanya setengah kilo, saya gunakan 1 kilo. Itu aja, jadi kalsium juga punya peranan penting, dengan banyak-banyak yang kadang-kadang busuk batang, segala macam, itu kan pengaruh dari cendawan juga. Dari cuaca yang sekarang nggak bisa ditebak cuaca ini sekarang. Berarti bisa dikatakan Fortuna 25 ini dia irit ya Pak? Irit, sangat irit. Nah, saya, yang kesini saya ini juga, kita cari untung di sini, bukan cari tenar, cari apa, bukan. Bukan nunjulkan kita punya tanaman bagus, dikit, tidak. Semuanya kita tadi kan cari untung, cari hasil. Hasil adalah, untungan, dikurangi modal, itulah hasilnya kan itu. Jadi, ya kita ya sedikit-sedikit kan manaj juga soal ketanian. Luar biasa, ya Pak. Oke Pak, berarti kalau dari karakter tanaman, dia berarti kan petani irit pupuk ya? Iya, iya, iya. Terus sangat irit. Oke, kedua, selain tanaman itu, apa itu namanya, itu buahnya. Kalau dari karakter buah, menurut Pak Mamang ini gimana, Pak Fortuna ini? Dan bagaimana penerimaan di pasar yang... Kalau buah, ya, ini sebetulnya sih, bukan-bukan tidak laku, laku, sangat laku. Karena nomor satu kan buahnya keras, ini tomat sayur. Cuman kalau bisa sih ya agak kecil dari ini, itu komodor yang pas menurut saya. Berarti ini dia cenderung lebih besar ya? Iya, itu ini lebih besar. Tapi ya sama aja sih, cuman lakunya lebih cepat yang lebih kecil. Oke. Dia minat-minat ini karena dia keras. Nah itu makanya walaupun besar, dia diminati orang. Karena keras sekali buah ini. Oke. Kalau dari tonase perkiraan Pak Mamang, kira-kira bisa mencapai berapa ini perpohonnya kayak gini? Ini kalau saya dibiarkan, ini bisa 10 kilo perpohon kalau saya biarkan. Tapi karena saya ingat, ini kan ajernya kan bekas. Nggak kuat. Seudah walaupun saya beli yang baru-baru juga, udah dipasang, kelihatannya udah nggak kuat. Saya kurangi bunga-bunganya, saya dirempel. Jadi nggak bisa langsing ke atas lagi. Ini udah pol ini. Pokoknya buahnya, apa, bunganya saya udah buah. Udah dibuang. Dan alhamdulillah, bisa dilihat sendiri, nggak ada yang rontok ke kembang. Nempel semua jadi buah semua. Biasanya suka-suka pada rontok segala matem, ini nggak ada. Nggak ada yang rontok. Nempel semua jadi buah. Makanya saya kurangi. 40% saya kurangi. Jadi kalau memang ini 6 kilo, berarti 10 kilo harus keluar mestinya ya. Kalau ini dipiaranya benar-benar dipiaran. Luar biasa ini. Oke, luar biasa buat saya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.